Intro Mitos tentang jam dinding mati, jam dinding rusak yang tetap dipajang di dalam rumah. Banyak orang yang lupa untuk membuang, atau mungkin malah sengaja disimpan, saat mendapati jam yang ada di rumah sudah rusak dan mati. Teman-teman sudah tahu belum, bahwa jam dinding rusak, jam dinding mati, dan tetap dipajang di dalam rumah, ternyata bisa berdampak buruk bagi penghuni rumah. Jam dinding mati, yang tetap dipajang di dalam rumah, ternyata memiliki mitos. Berikut mitos dari jam dinding rusak, yang tetap dipajang di dalam rumah. Orang yang tetap memajang jam dinding mati. Dalam jangka waktu lama, bisa membuat anggota keluarga sering sakit, usaha bangkrut, mudah kena ilmu hitam, mudah ditipu orang, dan sering sial dalam tiap langkahnya. Jam dinding mati juga dilambangkan dengan tidak adanya kemajuan. Orang yang tetap memajang jam dinding mati dalam jangka waktu satu tahun lebih, dimitoskan, ia tidak akan bergerak maju dalam menjalani hidup. Tidak ada kemajuan dalam tiap usaha dan kerja kerasnya. Dan ini yang mengerikan. Konon katanya, jam dinding mati ini juga dilambangkan dengan umur pendek, yakni kematian. Apabila jam dinding yang sudah mati satu tahun lebih, yang masih terpajang di dalam rumah itu, tiba-tiba menyala sendiri. Menyala sendiri pada saat tengah malam. Itu artinya pertanda kematian. Kematian salah satu anggota keluarga di dalam rumah, anak, istri, suami, keponakan, atau adik. Tanda kematian salah satu dari mereka sudah dekat, yang diawali dengan sakit panjang tidak kunjung sembuh. Itulah mitos tentang jam dinding mati, yang tetap dipajang di dalam rumah, dipajang dalam waktu lama. Mitos yang masih dipercayai oleh banyak orang sampai sekarang. Bagaimana dengan teman-teman, percaya atau tidak? Dengan mitos jam dinding mati ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.